Komunitas Muslim Ahmadiyah telah melaksanakan aksi Clean the City di lebih dari 50 lokasi di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2024. Gerakan ini telah diikuti oleh lebih dari 60 ribu relawan sejak tahun 2015. Aksi pembersihan pasca perayaan tahun baru ini juga dilakukan oleh Komunitas Clean the City Sintang. Dalam mendukung aksi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Dr. Andres Igro Nugroho memberikan apresiasi serta dukungannya. Ia mendorong seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi guna mensukseskan aksi membersihkan lingkungan ini. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif kegiatan bersih-bersih sampah pasca perayaan tahun baru 2024. Yang diinisiasi oleh Komunitas Clean the City Sintang. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 yang berlokasi di ex-lapangan terbang Susilo Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh anggota masyarakat untuk kiranya dapat berpartisipasi pada kegiatan dimaksud. Bersih itu sehat, bersih itu indah. Mari kita jaga kebersihan dan keasrian serta keindahan kota Sintang. Salam Lestari. Di sisi lain, seorang tokoh agama Kristen, Pendeta Petrus Sudianus, menyatakan salut terhadap komunitas Clean the City Sintang. Baginya, gerakan ini merupakan langkah baik untuk memulai tahun 2024. Begituhan, pada pagi hari ini yang indah ini yang luar biasa di suasana, di laktur ini, di hari yang pertama di tahun 2024. Dan saya melihat kondisinya sangat indah dan baik. Apalagi saya melihat teman-teman dari Penn City ini mengadakan aksi sosial, pembersihan, tempat berolahraga ini sangat luar biasa. Dan jarang saya melihat keadaan seperti ini, ada kebersamaan keluarga besar yang begitu berantusiasi untuk kebersamaan. Dan ini sangat baik untuk mengawali tahun 2024 ini, yang mudah-mudahan ke depan semakin indah dan semakin baik. Sintang semakin oke dan Sintang semakin diberkati dan Sintang semakin diberkati. Amin. Pendeta Petrus menekankan pentingnya kerjasama serta kesepakatan seluruh masyarakat Sintang untuk memperindah, memanis, dan memanjukan Sintang, serta mempererat persaudaraan di antara mereka. Tim Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Kalimantan Barat.